Bapak Ketua Komisi 10 yang kami hormati sedikit flashback terkait dengan perkembangan besarnya atau jumlah tenaga K2 atau tenaga honorar yang lulus pada seleksi P3K tahun 2019 yang lalu sebagaimana yang dapat kami sampaikan pada slide ini dimana pada saat itu yang melakukan pendaftaran adalah sebanyak 90.576 ini datanya masih konsisten dengan yang lalu-lalu dan yang lulus adalah 51.293 sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rikatmoko nah hanya saja dari 51.293 ini karena dulu waktu kita melaksanakan seleksi P3K tahap 1 itu belum ditetapkan formasinya maka kemudian masing-masing insansi atau daerah diminta untuk menyampaikan penetapan formasi dari peserta yang sudah lulus jadi untuk guru yang sudah lulus itu adalah 34.954 dan tenaga pendidik sebanyak 1.485 orang nah ini yang tadi kemudian diceritakan oleh Pak Rikatmoko dari jumlah tersebut yang sudah menyampaikan formasinya dan sudah ditetapkan oleh teman-teman di apa di Kementerian Pan-RB terkait dengan formasi adalah sebanyak 50.530 formasi atau 5.530 jabatan nah data ini adalah bagaimana ada progresnya di BKN terkait dengan penetapan nomor induk P3K ini kami ingin menjelaskan sedikit terkait dengan format penetapan nomor induk P3K yang tentu saja agak sedikit berbeda dengan nomor induk pegawai negeri sipil yang membedakan nomor induk P3K itu adalah ada angka 21 disini Pak Ketua jadi formatnya sama, sama-sama 18 digit tetapi kemudian ada angka 21 sehingga nanti di dalam databasenya BKN kami bisa dengan mudah mendetect berapa sebetulnya jumlah P3K kita apakah berdasarkan jabatan dan berapa jumlah PNS kalau nanti suatu saat kita ingin membandingkan antara komposisi data P3K dengan data PNS penetapan nomor induk P3K ini juga sudah ditetapkan melalui peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai 3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagaimana progresnya? jadi kalau P3K ini khususnya terkait dengan guru itu ditetapkan atau diusulkan oleh masing-masing insansi Pak Ketua jadi masing-masing insansi memasukkan data-data yang sudah ditetapkan, berdasarkan data-data yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB kemudian diusulkan ke BKN melalui sistem yang kami sebut dengan sistem administrasi pelayanan kepegawaian atau SAPK jadi masing-masing insansi memasukkan usulannya melalui sistem aplikasi SAPK yang ada di BKN dan sampai dengan hari Sabtu kemarin usul yang sudah masuk untuk formasi guru itu sebanyak 21.767 pegawai atau lebih kurang sekitar 62% dari total formasi yang sudah disetujui oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB kemudian yang sudah ditetapkan nomor pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya itu sebanyak 5.923 ini tersebar di seluruh kantor regional kami dan setelah ditetapkan nomor induk P3K-nya kemudian masing-masing PPK pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Gubernur Bupati Wali Kota menetapkan SK P3K-nya nah yang sudah ditetapkan SK P3K-nya oleh masing-masing insansi itu baru 865 jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya memang masih sangat sedikit Pak Ketua ini yang kami melalui teman-teman di kantor regional berusaha untuk selalu mengingatkan teman-teman di insansi untuk segera memproses data-data yang belum diusulkan dan SK yang belum ditetapkan oleh masing-masing PPK karena yang menetapkan SK itu adalah masing-masing PPK pejabat pembina kepegawaian berdasarkan nomor induk P3K yang sudah ditetapkan oleh BKN nah dari data yang masuk yang setelah dilakukan usulan yang masuk ke BKN melalui sistem itu ternyata banyak yang ada beberapa yang datanya tidak lengkap sesuai dengan persyaratan pengangkatan nomor P3K sebanyak 49 orang nah data 49 orang ini kemudian kami kembalikan ke insansinya untuk segera dilakukan mereka bisa melengkapi data-data tersebut nah kalau ini adalah breakdown per kantor regional bagaimana penetapan dari jumlah tadi dari seluruh yang sudah ditetapkan pertimbangan teknis P3K-nya baik itu untuk guru, penyuluh pertanian ataupun tenaga kesehatan nah ada dua jabatan yang sampai sekarang belum diusulkan oleh insansinya yaitu adalah untuk dosen ini ada di bawah teman-teman di Kementerian Dikbud sendiri karena dosen itu adalah pegawai insansi pusat yang kewenangannya ada di Kementerian Dikbud nah sampai sekarang teman-teman di Kementerian Dikbud belum menyampaikan usulan penetapan nomor induk P3K dari masing-masing dosen yang sudah lulus sebanyak 1.392 orang ini yang kami masih menunggu sampai sekarang sistem masih kami buka dan teman-teman di insansi masih on progress sampai sekarang untuk melakukan penetapan usulan untuk nomor induk P3K itu kira-kira Pak Ketua terkait dengan progres penetapan nomor induk P3K yang saat ini masih berlangsung di BKN melalui kantor-kantor kami di setiap di kantor regional baik itu di kantor regional 1 sampai dengan kantor regional 14 di Manokwari ini masih bergerak terus datanya jadi setiap hari data terus bertambah Pak Ketua jadi ini yang sekarang sedang berlangsung yang kedua terkait dengan proses atau persiapan penerimaan CPN P3K tahun 2021 khusus untuk guru di dalam beberapa kali rapat pertemuan yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB ada pembagian tugas yang sudah sangat jelas antara PAN-RB, BKN dan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana pembagiannya adalah nanti teman-teman di Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan atau Formasi untuk P3K Guru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arika Mopo bahwa sudah ditutup sistem pendaftarannya pada tanggal 30 Desember yang lalu tetapi kemudian masih ada dibuka kesempatan untuk 5 provinsi lagi nah nanti setelah Formasinya ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB maka Formasi itu kemudian disampaikan kepada BKN dan kami nanti disampaikan ke BKN melalui sistem juga nah nanti kami akan memasukkan di dalam sistem yang namanya sistem seleksi calon aparatur sipil negara khusus untuk P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nah sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran nah di dalam pendaftarannya kalau kami boleh sedikit agak detailkan jadi pendaftaran akan dilakukan melalui sistem SSCASN P3K nanti masing-masing P3K akan membuat akun di sana dan mereka kemudian mendaftar mendaftar sekaligus termasuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian nah dari kartu peserta ujian inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pada saat mereka mengikuti seleksi yang nanti akan diselenggarakan proses seleksinya di dalam pembagian kewenangan kemarin berdasarkan sistem UNBK ujian nasional berbasis komputer yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Deepwood di dalam pendaftaran ada karena P3K yang 1 juta orang guru ini itu datanya berbasiskan kepada data peserta yang didorong adalah peserta yang dia terdaftar di data dakodik kemudian yang lulus PPG yang datanya juga ada di dakodik dan data tenaga K2 yang ada di badan kepegawaian negara atau sisa tenaga K2 yang ada di kepegawaian negara nah sistem pendaftaran nanti pada akhirnya akan terkoneksi langsung dengan sistem atau data yang sistem yang ada di dakodik dengan data dakodik untuk memastikan bahwa orang-orang atau calon P3K yang mendapat tadi itu adalah memang orang-orang yang terdaftar di data dakodik ataupun di data BKR karena di dalam permainannya ditetapkan bahwa pesertanya adalah orang-orang yang terdaftar di di dua database tadi nah sistem kami juga akan terintegrasi bukan akan terintegrasi tapi terintegrasi dengan Duk Capil terkait dengan data kebedudukan karena setiap calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai ASN mereka harus meng-input nomor induk kependudukannya kenapa? karena di dalam undang-undang ASN orang yang berhak untuk bisa menjadi pegawai ASN itu adalah orang yang warga negara Indonesia yang itu diwakili melalui nomor induk kependudukan jadi data kami atau sistem kami terkoneksi dengan sistemnya Duk Capil untuk melakukan verifikasi apakah betul yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia dan sistem juga terkoneksi dengan data dakodik kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di data dakodik maka sistem tentu saja nanti akan merejek yang bersangkutan atau tidak bisa mengikuti pendaftaran nah setelah dilakukan pendaftaran maka nanti teman-teman di Kementerian Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap data ini akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud karena kenapa dilakukan oleh Dikbud karena kalau dilakukan oleh insansi atau masing-masing daerah mestinya ini dilakukan oleh masing-masing insansi biasanya lama prosesnya jadi ini kemarin yang disepakati bahwa nanti teman-teman di Kementerian Dikbud yang akan membantu melakukan verifikasi terhadap data para pelamar yang masuk nah setelah mereka melakukan pendaftaran mereka kemudian mengikuti seleksi melalui sistem UNBK yang tadi kami sampaikan setelah mereka selesai seleksi maka data hasil seleksinya kemudian disampaikan kembali kepada BKN kemudian BKN akan melakukan pengolahan dengan pengolahan hasil seleksinya dengan menggunakan kembali sistem SSCASN P3K setelah datanya sama tidak ada perbedaan data antara hasil data peserta ujian dengan data yang disampaikan oleh teman-teman Dikbud maka kemudian BKN akan menandatanganinya juga secara digital dan proses ini sudah kami lakukan baik untuk diseleksi CPNS 2018 ataupun CPNS 2019 kami tidak ada lagi proses penyampaian dokumen itu secara manual tetapi penyampaian dokumen dilakukan semua secara digital atau secara online nah proses penandatanganan penandatanganan penetapan kelulusan itu juga ditandatangani secara digital oleh kepala BKN nah begitu mereka nanti hasilnya ditandatangani oleh kepala BKN secara digital maka masing-masing instansi itu dapat mendownload datanya data kelulusan kemudian mengumumkan hasil kelulusan dari seleksi ini nah setelah mereka lulus seleksi dan diumumkan oleh masing-masing instansi maka baru kemudian dilakukan penetapan nomor induk P3K-nya atau NEP3K-nya melalui sistem juga jadi nanti mereka akan melakukan pendaftaran melalui P3K- sistem SSCN kemudian datanya dialirkan atau menggunakan web service melalui sistem informasi aparatur sipil negara jadi semua proses yang dilakukan di BKN itu sudah melalui sistem semua jadi kami tidak lagi ada menerima dokumen dalam bentuk berkas dan hard copy yang disampaikan kepada BKN nah di dalam proses penetapan hasil pengelolaan dan penetapan hasil ada di seperti yang tadi kami ceritakan semua prosesnya dilakukan by system jadi tidak lagi dilakukan secara manual sehingga proses perhitungannya pun dilakukan secara transparan jadi tidak ada kemudian ada intervensi orang yang berpotensi bisa merubah nilai dan segala macam karena kalau terjadi ada perubahan nilai maka akan tercatat di dalam log activity di dalam sistem kami apakah itu di dalam sistem SSCISN ataupun di dalam sistem informasi aparatur sipil negara terkait dengan NIP yang sudah ditetapkan nah ke depan kami juga di dalam rangka percepatan ini tahun ini sebenarnya tahun akhir 2020 kemarin kami sudah menyiapkan bahwa masing-masing instansi kemudian bisa melakukan pencetakan SK-nya juga by system dengan menggunakan tanda tangan elektronik nah dengan demikian nanti ke depan proses penetapan NIP tadi itu akan jauh bisa lebih cepat dibandingkan sekarang karena sekarang itu selain ada proses terlambatan karena instansi harus meng-input data dari masing-masing calon P3K tadi ke dalam sistem SAPK dari situ kemudian baru dilakukan verifikasi oleh BKN apakah terjadi berkasnya sudah lengkap atau tidak lengkap kalau sudah lengkap kemudian ditetapkan pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya kalau tidak lengkap kemudian dikembalikan dokumen-dokumen tadi yang disampaikan juga by system selamat menikmati